I just want to see the light Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semua Sobat Halal Planner dan Sobat HNI Gimanapun berada Alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua ya Bersama keluarga Ya teman-teman hari ini Insya Allah saya akan coba berbagi sharing Tentang produk-produk baru Yang alhamdulillah hari ini sudah mulai lengkap ya Di HNI Terutama di yang baru-baru ini adalah Zarin Skincare ya Dan insya Allah kelas kita Kita pindah ke online ya Ini adalah temanya Glowing, cantik dan glowing Dengan produk perawatan Skincare HNI Aplikasinya seperti apa Mungkin teman-teman bingung Kok tambahan barunya banyak banget gitu Atau belum pernah pakai skincare Kayak gimana nanti kita Belajar ya sama-sama kayak gimana Yang pertama Saya akan coba jelasin dulu tentang Apa sih yang namanya skincare ya teman-teman Sebenernya tuh yang namanya skincare itu ya teman-teman Itu satu rangkaian Rangkaian perawatan untuk kulit wajah Dimulai nanti tahapannya dari mulai mencuci wajah Kemudian ada lagi toner Ada serum Ada moisturizing gitu ya Ada macem-macem nih treatmentnya Nah alhamdulillah Perawatan ini bisa kita lakukan setiap hari di rumah Pagi dan sore Gitu ya teman-teman ya Jadi jangan sampai Kepinginnya cuma Sekali pakai terus cantiknya Itu kayaknya nggak mungkin ya Makanya harus ada proses Nah sebelum kita masuk ke rangkaian skincare-nya Kita harus paham dulu Kira-kira kulit wajah kita tuh seperti apa ya Masuknya jenis yang mana ya Nah kira-kira perlu perawatan treatmentnya seperti apa Jadi ini di slide ya Ada kulit wajah normal Nah normalnya yang paling bagus ya Jadi ya memang seimbang antara Nggak terlalu berminyak Nggak terlalu kering Lembab, lembut Wah enak banget ya punya kulit kayak gini Ini biasanya kalau kita mau lihat Kulit yang normal ini biasanya pada anak-anak kecil ya Anak bayi, balita Nah kalau kulit wajah kering Ini yang paling banyak ada di Iklim tropis ya Seperti kita Karena memang kita banyak keaparan sinar matahari Sehingga Apalagi yang kurang minum Biasanya memang akan menyebabkan kulit menjadi kering Gitu Nah ini apalagi yang kita jarang pakai skincare gitu Nah ini biasanya nanti akan menyebabkan kulit kita kering Terus ada juga kulit wajah yang berminyak Nah kalau berminyak ini ya namanya aja berminyak Berarti dia memang benar-benar Minyaknya banyak di Wajah ya Kalau kita pegang ini biasanya dia Udah langsung kelihatan minyaknya Tapi memang yang paling banyak di wajah itu adalah daerah T Daerah dahi sampai kemudian ke daerah hidung ya teman-teman Biasanya juga kombinasi nih Biasanya ada namanya kulitnya kulit kombinasi Sebenernya kering Tapi hanya di daerah T aja dia berminyak Jadi kalau kita ngerasa pas kita pegang pipi Kayaknya saya kering ya Agak-agak bersisik gitu Tapi pas kita pegang Tapi saya kok sering berminyak ya di DRHT itu namanya kombinasi Kemudian ada kulit wajah sensitif Biasanya memang kulit wajah sensitif ini Barrier skin, barrier kulitnya kurang ya Jadi kena sesuatu langsung berubah gitu ya Dan biasanya sangat tidak bisa menggunakan produk skincare sebarangan gitu Nah mudah-mudahan nih jadi solusi ini produk skincare-nya HNI Karena alhamdulillah produk skincare-nya HNI insya Allah natural gitu ya Yang paling penting utama halal Natural gitu ya teman-teman ya Jadi dan insya Allah aman Aman untuk penggunaan teenager Dan juga aman penggunaan untuk ibu hamil dan menyusui Biasanya ibu hamil sama ibu menyusui suka bingung nih Lagi hamil Gimana ya menjaga kulit wajah tetap terhidrasi gitu ya Tetap bagus ya itu memang solusinya adalah Tetap skincare tapi dengan skincare yang halal dan aman Kulit wajah jadi ada lima Nih kalau kita lihat di slide ya teman-teman ya Kita kenalin kulit wajah kita tuh yang mana Kering, normal, sensitif, berminyak, atau kombinasi Walaupun yang paling banyak di tropis adalah kering dan kombinasi Alhamdulillahnya rangkaian produk HNI ini insya Allah cocok ya Untuk semua jenis kulit Misalnya yang gak pernah pake produk skincare Atau produk apapun karena dia sangat sensitif Teman-teman bisa coba dulu di daerah paling sensitif Yaitu di bawah telinga Ya aplikasikan misalnya tonernya, serumnya Dari malam atau minimal 12 jam gitu ya Nah begitu dicobain gak ada apa-apa Itu insya Allah gak apa-apa berarti Tapi kalau emang sensitif Eh coba dulu ternyata ada kemerahan ya Berarti memang dia ada alergi dengan beberapa kandungan di produk kita Jadi memang ada orang-orang yang seperti itu ya Terutama biasanya adalah faktor genetik Atau yang kedua memang punya kelemahan di paru-paru Jadi kayak saya juga dulu sangat sensitif ya Sama produk apapun juga langsung bermasalah biasanya Tapi Alhamdulillah sejak ketemu HNI Saya ngerti oh berarti saya harus kuatkan di paru-paru nih ya Untuk menguatkan sistem imun juga untuk gak gampang alergi Kena produk apapun gak cuma dari luar ya tapi dari dalam Dan Alhamdulillah sejak konsumsi prokumen habasa udah rutin Mau kopi several rutin gitu ya Rangkaian herba-herba lainnya juga Mulai diminum secara rutin dan lifestyle-nya diperbaiki Alhamdulillah udah gak pernah lagi seperti itu Jadi itu mungkin tips buat teman-teman yang punya kulit sensitif Nah lapisan-lapisan kulit nih Sekarang kita belajar sedikit tentang lapisan kulit Di lapisan kulit kita ternyata ada yang namanya epidermis, dermis, dan hipodermis Nah biasanya aplikasi semua produk itu adalah di lapisan terluar ya Namanya epidermis Nah epidermis ini yang nanti akan memperlihatkan Oh kulitnya kok kusam ya itu sebenarnya di epidermis Kulitnya kok kering itu sebenarnya lebih di epidermis Nah tapi dia sangat mempengaruhi dari lapisan bawahnya yaitu dermis Karena lapisan dermis ini nanti ketika lapisannya bagus Dia akan juga mempengaruhi lapisan paling atasnya Nah makanya penting kunci utamanya di skincare adalah Menjaga kulit wajah kita tetap bersih Makanya minimal banget mencuci wajah itu Bukan minimal banget mencuci wajah itu cukup dua kali sehari ya Pagi dan sore Kenapa? Karena pagi, rutinitas pagi ya itu memang membersihkan Dan malam atau sore, boleh sore, boleh malam Itu kita cuci lagi supaya bersih Kalau wajah kita kotor itu memang biasanya yang paling menumpuk itu Jerawat yang paling mungkin terjadi dan juga ada mungkin tumpukan komedo ya Tumpukan lemak atau minyak yang akhirnya tadinya putih berubah jadi menjadi bintik hitam Itu juga bisa Lapisan kulit ini, epidermis, dermis maupun hipodermis Ini sangat berpengaruh dengan kesehatan kulit kita Kalau kita mau kulitnya sehat, bersih, kenyal gitu ya Pokoknya kalau ngeliat kulit bayi gitu ya, kepingin Nah itu adalah memang karena masih sehat kulitnya gitu Dan kesehatan kulit ini dijaga nggak cuma dari luar teman-teman Tapi juga dari dalam Nanti kita akan belajar lagi di sesi lainnya ya Teknik aplikasi skincare nih teman-teman Jadi nanti pengaplikasiannya seperti apa sih? Ada beberapa teknik ya Kita bahas satu-satu Yang pertama biasanya adalah diusap dengan gerakan memutar ya Gerakan memutar itu biasanya kita gunakan saat pengaplikasian ini Pengaplikasian facial wash Baik yang facial wash yang lama nih ya Mungkin teman-teman udah cocok sama ini Atau yang paling baru nih ya Yang baru ada dua nih Ada yang gentle dan ada yang facial foam Creamy facial foam Busanya lembut banget Saya udah coba Dan juga ada yang gentle facial scrub Deep cleanse ya Jadi dia ada scrubnya yang mampu mengangkat sel kulit mati Nah ini banget nih buat teman-teman yang mungkin kulitnya masih rada kusam gitu ya Boleh nanti di exfoliate secara lembut dengan produk ini ya Nanti gimana caranya kita belajar ya Tapi yang jelas dia gerakannya memutar Jadi taruh di telapak tangan Dikasih sedikit air aplikasian Jangan lupa aplikasikan di wajah juga ya airnya Baru setelah dia creamy Setelah dia berbusa baru kita aplikasikan secara memutar Memutar dengan lembut Biasanya sih kita pakai tiga jari Boleh tiga jari boleh empat jari tergantung wajahnya ya Tiga jari biasanya kita mulai dari bawah Dari pipi dari atas sampai ke sini Nah itu namanya gerakan memutar Biasanya dipakai saat mencuci wajah Kemudian ditepuk ringan Nah kalau ditepuk ringan biasanya pada toner atau essence Nah kalau toner atau essence dan biasanya bentuknya cair teman-teman Sebenarnya sih lebih kerennya lagi nih Alhamdulillah Kalau produknya HNI Zarin essence toner mistnya ini Dia bisa disemprot Karena bentuknya semprot ya Karena ada juga toner yang bentuknya bukan semprot Jadi dia ditaruh di telapak tangan Kemudian ditepuk-tepuk di wajah Tapi kalau kita lebih enaknya Karena langsung gini nih teman-teman ya Saya contoh gitu Enak banget kan Dia disemprotkan ditepuk aja teman-teman Kayak gini Tepuk-tepuk-tepuk sampai biasanya kering Karena toner itu biasanya paling cepat sih ya Dan gak perlu sampai kering banget Itu biasanya langsung kita aplikasikan serum Aplikasikan serum biasanya bisa pakai teknik pet Atau teknik pressingnya Nah teknik pet apa nih teknik pet Itu mengoleskan Sambil melakukan gerakan menepuk lembut pada wajah Itu biasanya bisa Pada penggunaan aplikasi krim Seperti moisturize Night cream, day cream Juga pada serum juga bisa Kalau serum caranya yaudah Kita ambil, kita aplikasikan di lapak tangan Kemudian kita oleskan di beberapa titik ya Biasanya berapa Satu, dua, tiga, empat, lima ya Lima titik utama Baru kita oleskan dulu secara merata Bisa begini bentuknya Pet ya Secara tepuk-tepuk-tepuk Gitu pelan-pelan sampai merata Nah itu nanti Itu namanya teknik pet Kenapa pakai teknik pet? Kenapa gak dioles? Karena dia biasanya untuk Terutama untuk serum ya Itu memang sangat bagus Ketika tanpa mengoles Tapi dia menepuk ringan Nah ini bisa nanti teman-teman aplikasikan Dia terlebih terserap Dan kemudian dia tidak merusak Garis-garis wajah gitu ya Nah itu sangat bagus dengan teknik pet ini Jadi bisa seperti itu teman-teman Nah ada juga tekniknya Press Nah kalau teknik press tuh kayak tadi Misalnya kita udah pet-pet-pet Udah rapil Udah terdistribusi dengan baik gitu ya Seluruh wajahnya udah kena Kita bisa sambil kita tekan-tekan Gitu Kan biasanya serumnya masih belum masuk tuh ya Teman-teman ya Masih nunggu sambil nunggu kering Teman-teman bisa tekan-tekan Di beberapa titik Apalagi kalau bisa dikombinasikan Dengan titik-titik ya Yang kita pernah pelajari Di ototok wajah ya Nah itu teman-teman bisa pelajari Itu bisa sambil Nah ditambah lagi Misalnya gerakan seperti ini teman-teman Nah itu dia menekan press Dengan usapan Di telapak tangan Itu juga hangatnya Dia akan cepat Membantu peresapan Serum Ataupun produk-produk Skincare lain Lebih meresap ke dalam tubuh Kedalam tubuh Kedalam wajah maksudnya ya Teman-teman Nah saya akan slide berikutnya Yaitu Cantik dari luar Dengan tahapan skincare rutin Kita lihat Yang pertama ya Tahap step satu itu Tetap ya Dimana-mana adalah Teknik untuk cleanser Membersihkan Jadi paling pertama Yaitu kita Cuci dulu nih Wajah kita Dengan apa Nyuciknya Boleh dengan Facial wash ya Dengan facial wash HNI Boleh facial wash yang ini Atau biasanya yang tanpa non-parfum juga ada ya Atau boleh pakai ini Step dua Pengaplikasian toner Atau essence gitu ya Pengaplikasian toner itu Fungsinya itu Yang paling utama adalah Dia mengembalikan Kestabilan Kulit wajah Jadi kan tadi Abis kita cuci wajah nih Cuci wajah itu kan Biasanya menggunakan Ya menggunakan ada Busaknya tadi ya Biasanya dia menyebabkan pH wajah itu berubah Nah sedangkan pH wajah itu yang terbaik adalah Tujuh gitu ya Normal Jadi tidak basah Biasanya rata-rata Semua produk cleanser Itu pH-nya itu Agak sedikit basah Makanya ditambahin toner Setelah itu kita aplikasikan toner Supaya Dia mengembalikan lagi nih pH-nya Lanjutnya Step ketiga Yaitu serum Nah aplikasi Pengaplikasian serum wajah Abis dicuci ya Cleanser Kita cuci Kita bersihin gitu ya Kemudian kita kasih toner Baru kita kasih serum Nah serum ini sebenarnya fungsinya Memang menutrisi Menutrisi kulit kita Step ketiga Step keempat apa Setelah serum Nah tapi penting nih Serumnya Pastikan serumnya dulu Meresap dengan baik Nah baru kita mulai Aplikasikan yang berikutnya Yaitu Moisturize Nah Moisturize kita Alhamdulillah Bisa teman-teman pilih Antara dua ya Ada Untuk siang hari nih ya Bisa pakai Moisturize ini ya Moisturizing gelnya HNI Yang teman-teman mungkin juga udah Pakai ya Ringan banget ya Di wajah Juga enak ya Menyerap dengan sempurna Atau habis juga dengan day cream Yang teman-teman yang udah terbiasa Bener saya udah terbiasa nih Dengan penggunaan day cream Gak apa-apa Berarti habis pakai serum Teman-teman pakai day cream Tapi si saran saya Pilih salah satu aja Gak perlu dua-duanya Jadi bisa pakai Moisturize-nya aja Atau day creamnya Proses setelah serum ya Silahkan dipilih Yang mana yang Teman-teman Paling suka Teman-teman udah cobain Yang mana yang paling cocok Sama kulitnya teman-teman Nah pastikan meresap Dengan sempurna Apa namanya Dioleskan dengan merata Kemudian tadi Di tap ringan Di tap ringan Boleh dibantu Tadi sambil Setelah serum Sama masurize Boleh dibantu juga Seperti ini Intinya sampai Meresap Itu biasanya Kalau kita pegang Udah agak kering ya Kalau saya kadang Kalau cepet Karena cepet-cepet ya Ambil gipas-gipas gitu ya Boleh di depan gipas Angin juga boleh Tapi intinya Tadi tekniknya bener ya Baru kita Intinya Masurize itu Melembabkan Supaya Yang tadi Yang paling utama Dari menjaga Kesehatan kulit Setelah dikasih nutrisi Dia juga harus Terjaga Kelembapannya Terjaga dari Hidrasinya Jadi supaya Airnya itu Tidak mudah Menguap ya Nah itu Butuh Pelembab tambahan Gak cukup Cuma dengan air Wudhu dimakan Sehari ya Teman-teman ya Kan Kok kita udah wudhu Tiap hari dimakan Tapi kan Kita lebih banyak Aktivitas Nah ini Dibantu Dikunci dengan Yang namanya Moisturize Step kelima Ini yang paling penting Jangan sampai terlewat juga Setelah kita selesai Kita aplikasikan dulu Yang namanya sunscreen Teman-teman Kenapa Penting banget Sunscreen Tidak boleh terlupa Karena ini Jadi pelindung kita Dari paparan Sinar matahari Kemudian Mungkin radikal bebas Kita kalau keluar Apalagi Kalau saya ya Bekasi Mungkin teman-teman Jari Botabek ya Di perkotaan Yang debunya Gak bisa dihindari Kalau keluar Udah Udaranya udah Gak sebersih Di daerah gunung Jadi radikal bebasnya Tinggi Nah ini jadi Pelindung kita Jadi pelindung Si sinar matahari Terutama ya 80% Pemicu kerusakan kulit Itu adalah dari sinar matahari Yaitu dari UVA Sinar UVA Dan sinar UVB Sinar UVB Biasanya dampaknya Hanya Bukan hanya ya Agak kemerahan Jadi kayak terbakar Tapi UVA Dia lebih dalam lagi Bahkan bisa merusak Yang namanya Bisa memicu Terjadinya cancer Bisa kemudian Teman-teman Yang paling teman-teman Takuti Biasanya Flag Bercak Coklatan Kehitaman Kemudian juga Mulai yang namanya Anti-aging Akhirnya menyebabkan Kerut Nah itu Dari 80% Dari sinar matahari Makanya supaya Mengurangi 80% tadi Kita wajib Menggunakan sunscreen Di siang hari Dan luar biasa Penggunaannya juga Bukan sedikit ya Teman-teman ya Dua ruas jari Jadi Kalau saya biasanya Aplikasikan satu ruas jari dulu Saya ratakan Sampai rata Udah selesai Saya tambah lagi satu ruas jari Baru saya pakai Gitu ya Nanti mudah-mudahan Kita bikin juga video tutorialnya ya Setelah ini Meresap Nah ini baru selesai Yang namanya Rangkaian skincare kita Gitu Jadi rangkaian skincare kita Selesai Setelah penggunaan sunscreen Abis itu buat Bunda-bunda yang Kalau saya biasanya Abis itu pakai makeup Bener boleh Biasanya sih yang Saya aplikasikan Pakai makeup Setelah itu pakai Cushion atau BB cream ya Tapi biasanya sekarang Bentuknya kayak Cushion gitu ya Cair Tapi ada aplikasinya khusus Sedikit aja Terus abis itu Baru bedaknya Nah Oh iya Sorry Masih ada satu lagi Night cream Night cream ini Kapan pakenya Namanya aja Night cream Berarti dipakai Malam hari Jadi setelah Nah si sunscreen Kita pakai Hanya di pagi hari Tapi Note Untuk perlindungan maksimal Kabar Tidak enaknya adalah ya Sunscreen itu Hanya mampu Melindungi secara optimal Di 2 jam Penggunaan Setelah 2 jam Dia akan Berkurang Daya lindungnya Gitu Makanya biasanya Sangat disarankan Setelah 2 jam Apalagi lagi panas-panasan ya Itu 2 jam Melipir dulu Pakai sunscreen dulu Untuk melindungi lagi Tapi kalau teman-teman Di dalam ruangan ya Kalau saya Biasanya sih gak saya Gak saya lanjut lagi Biasanya nanti Yaudah kan ketemu Sholat juhur Sholat juhur Selesai wudhu Apa segala macem Baru saya pakai lagi Sunscreennya Jadi tergantung situasi Tapi kalau teman-teman lagi Di pantai Lagi olahraga Di luar Di outdoor Jangan coba-coba ya Teman-teman ya Nah night cream Dipakai malam hari Untuk nutrisi malam Jadi bedanya itu Ya dan yang terakhir ya Slide kita yang terakhir Yaitu Saya merangkum Urutan pemakaian Skincare Pagi dan malam Biar gak bingung nih ya Udah ngikutin Tadi bingung Nanti slide-nya Boleh dipoto ya Jadi urutan skincare-nya Yang pagi Kita gunakan Paling pertama apa Zarin Creamy Facial Foam Karena sangat lembut ya Kemudian masuk ke toner Dari toner ke serum Dari serum ke moisturize Atau day cream Boleh pilih salah satu Kemudian baru terakhir Ditutup dengan Sunscreen Jangan lupa Sunscreennya Dua ruas jari Teman-teman Dan diulang Tiap dua jam Kalau lagi di outdoor Kalau di indoor Tips saya gak apa-apa Sampai juhur ya Yang penting gak panas-panasan Oke Kemudian yang malam Yang malam Kita mulai juga Dengan pencucian wajah Cleanser Tapi Kita gunakan yang Zarin Gentle Facial Scrub Ada slide penutup ya Slide penutup kita adalah Muslimah istimewa Mampu merawat Kecantikan Kesehatan Dan ahlaknya Maka teman-teman Pastikan Gak cuma cantik dari luar Tapi yang paling utama Adalah cantik dari dalam Cantik dari dalam itu Sehat ya Dengan produk-produknya HNI Lifestyle-nya Rasulullah Kita aplikasikan Dan yang paling utama Juga kita belajar Untuk terus nantiasa Memperbaiki ahlak kita Oke Terima kasih teman-teman Semua yang udah nyimak Semoga bisa Diaplikasikan Semoga Tetap terus Glowing ya Terawat Yang paling penting tadi Ya Menjadi muslimah istimewa Selamat berjumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati